Bintang Timnas Indonesia, Pratama Arhan, menjadi sorotan media Vietnam di saat sang pemain kesulitan mendapat menit bermain. Pratama Arhan menjadi harapan besar para penggemar tanah air setelah hijrah ke Tokyo Verde dan PSIS Semarang. Akan tetapi, back kiri Timnas Indonesia itu hingga kini masih kesulitan menembus tim inti klub J-League 2 itu. Sejak datang ke Jepang pada Februari tahun 2022 lalu, Arhan baru bermain selama 45 menit bersama Tokyo Verde. Momen ini dimanfaatkan manajemen Rans Nusantara untuk memboyongnya ke Andara dan menjadikannya sebagai starter. Arhan bermain selama satu babat dalam kemenangan Tokyo Verde atas Tochigi SC pada pertengahan Juli lalu. Pada laga debutnya tersebut, Arhan tidak bermain di posisi aslinya tetapi diturunkan sebagai winger kanan. Alhasil, Arhan gagal memberikan kesan positif dan harus menerima kartu kuning sebelum diganti di jeda paru babak. Pasalnya, Arhan menjadi bintang tamu di salah satu acara festival kebudayaan Jak Jepen Matsuri 2022. Acara tersebut digelar selama dua hari mulai hari ini dan minggu. Absennya Arhan dilaga Tokyo Verde karena tampil sebagai tamu di acara tersebut kemudian menjadi sorotan media Vietnam. Soha, doakan saja ya Rans Boys kita bisa memboyongnya ke Rans Nusantara FC. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya para boys Rans Mania agar selalu mendapat berikutnya.